Intro Yo Senagama, selamat datang di Love Tale Anime Sob Iler Ma One Piece Chapter 1039 sudah rilis Jangan lupa untuk berterima kasih pada opa-opa Korea yang telah bergerilya dalam mengeciritkan Sob Iler Ma One Piece setiap minggunya Namun sebelum kita menikmati Sob Iler Ma One Piece Chapter 1039 kalian harus, kudu, wajib nonton video yang satu ini Ceki Cerot Love Tale Anime bersama Misfit Society kembali mengadakan pre-order yang berlangsung hanya 10 hari saja Terhitung dari hari ini, tanggal 28 Januari hingga tanggal 8 Februari mendatang Kali ini, kami mengadakan PO untuk jaket coach premium dengan desain Luffy Gear Force Bound Man Dimana dari harga Rp 400.000, kalian bisa mendapatkan jaket premium ini di harga Rp 200.000 saja Harga tersebut sudah termasuk coach, kemasan premium, garansi cacat, serta garansi kerusakan selama 1 bulan Dan yang lebih membagongkannya lagi, terdapat bonus-bonus menarik yang bisa kalian dapatkan seperti potongan ongkir, sticker pack, gantungan kunci, tote bag, dan juga kaos eksklusif Gear Force Bound Man Nah, bagi kalian yang merupakan fangainya Zoro atau fangainya Sanjay, jangan khawatir Karena kita juga menyediakan desain-desain dari PO sebelumnya dalam bentuk jaket coach Yap, karena permintaan nakama Opler yang sangat membagongkan Akhirnya, kami juga membuka PO khusus untuk kaos Luffy dengan desain Gear Force Bound Man Terbatas hanya 250 baju saja ya Dan bonus-bonus menarik akan mendarat di rumah kalian jika nakama membeli jaket plus kaos dari kami Jadi, bagi kalian nakama Opler yang berminat, silahkan langsung klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah Jangan sampai terlewatkan, karena PO ini sangat eksklusif Dan hanya ada sekali saja lho Mawan Peace Chapter 1039 mendapatkan judul Key Performer Atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Pemeran Utama Mawan Peace Chapter 1039 mendapatkan jatah Color Spirit Terlihat, kru topi jerami berjalan melalui hutan lebat mencari petualangan Mawan Peace Chapter 1039 diawali dengan memperlihatkan sosok Momonosuke Saat Momonosuke secara bertahap memindahkan Onigashima dari ibu kota bunga Dia mendengar seseorang memanggilnya Sepertinya yang memanggilnya adalah Zunisa Dan jika Onigashima belum jatuh, itu artinya saat ini Kaido masih bertahan Meskipun pada Mawan Peace Chapter 1037 kemarin, dia terlihat tak sadarkan diri Sepertinya Zunisa akan membantu Momo nantinya dalam menahan Onigashima Agar tak jatuh ke bawah saat Kaido dikalahkan oleh Luffy Dan semburan air dari belalainya lah yang akan memadamkan api yang membakar Onigashima nantinya Serangan terakhir Kit dan Lau mematahkan beberapa tulang Big Mom Tapi dia pulih berkat kekuatan Soru Soru Nomi Lau membuat serangan besar terakhirnya dengan semua energi yang tersisa Serangannya begitu dahsyat, bahkan sampai menggetarkan Pulau Wanokuni Meskipun diserang Lau, Big Mom masih berdiri dan menantang Kit Big Mom pun berkata Apakah kau pikir kamu bisa mengalahkanku? Aku adalah Big Mom! Kit menggunakan kartu asnya dan menyerang Big Mom dengan meriam elektromagnetik Lau pun kemudian berkata Eramu berakhir di sini Odesensi tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya Itu artinya minggu depan, One Piece tidak libur Nyet, itulah Saint Street Shop Healer untuk Manga One Piece Chapter 1039 Namun sebelum mimin akhiri video ini Sudilah kiranya kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliuran di dunia maya Informasi menarik yang pertama berkaitan dengan Shinigami Yang muncul di Manga One Piece Chapter 1038 Dimana jika kita lihat di sekeliling Shinigami tersebut terdapat aura aneh Jika kalian perhatikan lebih seksama Aura aneh yang muncul di sekitar Shinigami tersebut Sama persis dengan penggambaran pedang terkutuk Sandeki Tetsu oleh Ipon Matsu Pada Mangan One Piece Chapter 97 Apakah Shinigami tersebut adalah perwujudan dari pedang Sandeki Tetsu Dan akan mengambil nyawa sang pemilik pedang ketika dia sedang sakaratul maut? Apakah jika Zoro bisa mengalahkan Shinigami tersebut Dia akan mampu menggunakan bankai? Informasi menarik yang kedua mengenai pengumuman Rilisnya Manga One Piece volume ke-102 Yang secara resmi akan dirilis pada tanggal 4 April 2022 mendatang Informasi menarik yang ketiga adalah Mengenai kejadian-kejadian membagongkan di serial Manga One Piece Yang ternyata tidak direncanakan dengan matang oleh Oda Seetse Apa sajakah kejadiannya? Yang pertama yaitu mengenai Vivi yang merupakan seorang putri raja Kemudian kemunculan Shanks di perang besar Marineford Lalu fakta mengenai Ace yang merupakan anak kandung dari Goldie Roger Kemudian Rob Lucie yang menjadi salah satu musuh dari Luffy Lalu Drumrock Mountain yang ada di kampung halaman milik Chopper Yang memiliki bentuk seperti pohon cherry blossom Selanjutnya yaitu Doflamingo dan Corazon yang memiliki hubungan darah Kemunculan dari Shichibukai di Manga One Piece Karena sebenarnya Oda merencanakan Luffy untuk mengalahkan para Yonkou saja Bukan Shichibukai Dimana jika hanya bertujuan untuk mengalahkan Yonkou Oda sudah merencanakan One Piece akan tamat dalam waktu 5 tahun Namun dengan kemunculan Shichibukai One Piece sampai molor hingga saat ini Selanjutnya yaitu seluruh supernova yang masih bisa bertahan hidup di lautan New World Dimana Oda sebenarnya merencanakan jika setengah dari mereka sudah meninggoy Saat memasuki lautan New World Kemudian sosok Trafalgar di Waterloo yang menjadi karakter penting di Manga One Piece Dimana Oda awalnya merencanakan jika Kit lah yang akan menjadi karakter penting di cerita Manga One Piece Bahkan dia merencanakan jika Kit akan menjadi rival dari port gas di Acheng Selanjutnya yaitu para editor dari Manga One Piece sebenarnya menentang Oda Saat dia ingin membunuh karakter Acheng saat di Perang Besar Marineford Kemudian Oda Sensei sudah merencanakan jika Kuma akan memisahkan para krut bajak laut Topi Jerami Bahkan saat kemunculan pertamanya di Akriller Bug Yos nakama itulah sencit Sobiler Plus Plus untuk Manga One Piece Chapter 1039 Jika nakama menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Terima kasih telah menonton!